Kelelawar hijau jilid 13. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik yang nyaring berkumandang datang, tampaklah kobaran api menyingkap ke samping dan muncullah sesosok bayangan manusia. Dengan satu gerakan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilatia menerjang ke samping tubuh lemkong pak dan sekali sambar tau-tau jalan darahnya kena dicengkeram, orang yang barusan munculkan diri itu bukan lain adalah sumaing musuh bebu yutan dari jago muda kita. Setelah tau siapa musuhnya yang munculkan diri diam-diam lemkong pak menghela nafas panjang pikirnya. Andai kata aku mati di tengah kobaran api mungkin kematianku masih meninggalkan sedikit nama bagus sebaliknya kalau aku sampai mampus di tangan bajingan tengik ini sampai mati pun aku tak akan mati dengan mata pejam. Haaah, 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 sementara itu sumaing tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, lemkong pak engkau tak pernah menyangka akan terjadi peristiwa seperti hari ini bukan semua jago yang hadir dalam hutan ini telah musnah terkubur di tengah lautan api, tak seorang pun yang dapat meloloskan diri dalam keadaan selamat. Sedang engkau, setelah merasakan siksaan yang paling keji di kolong langit tubuhmu baru akan terkubur di tengah lautan api, anggaplah kesemuanya itu sebagai pembalasan yang setimpal. Lemkong pak mendengus dingin. Mati atau hidup sudah digariskan oleh takdir kejadian ini bukanlah suatu kejadian yang luar biasa sumaing. Aku ingin bertanya kepadamu mengapa engkau bisa masuk ke dalam lautan api tanpa cedera ataupun menderita luka barang sedikitpun juga. Sumaing menyeringai seram. Heaah, 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 salju bulan ke-6 tonghui memiliki peluru sakting gokuian hui etan sudah tentu dia pun memiliki obat pemadam api. Aku berhasil merampasnya satu bungkus, oleh sebab itulah aku bisa keluar masuk di tengah kobaran api dengan leluasa. Satu ingatan berkelebat dalam menak lemkong pak pikirnya. Asal kawanan jago dari golongan putih bisa berada bersama-sama tonghui kemungkinan besar jiwa mereka dapat diselamatkan, entah bagaimana nasib dengan ketiga orang manusia tembaga itu mungkin lebih banyak bahaya yang mereka jumpai daripada keuntungan. Berpikir sampai di situ ia lantas bertanya. Kebakaran yang terjadi kali ini apakah hasil karya dari kakek ombak mengulung? Bukan akulah yang mengajukan usul bagus ini dan aku juga yang melepaskan kobaran api pertama. Lemkong pak merasa amat sakit hati sehabis mendengar perkataan itu sampai sekarang dia masih belum berani mempercayai kalau kebejatan moral Sumaing sudah mencapai pada taraf yang tak dapat dilobati lagi. Ia pejamkan matanya rapat-rapat kemudian berkata, Sumaing engkau telah membunuh mati ibumu sendiri dia kemungkinan besar telah membakar mati ayahnya sendiri bagaimanakah perasaanmu setelah melakukan perbuatan semacam itu? Sumaing menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, perasaan tentu saja ada. Perasaanku adalah siapa berbuat kesalahan dia harus menerima ganjarannya yang setimpal. Bila aku dan ibu yang mati mungkin saja kami tak akan menyalahkan dirimu, tapi apakah ayah pun berbuat sesuatu yang menyalahi engkau? HMM terus terang ku beritahukan kepadamu, seru Sumaing dengan penuh kebencian. Aku membenci setiap orang yang ada tentu saja termasuk pula lemkong liu sendiri, kalau toh dia yang melahirkan diriku kenapa ia melepaskan tanggung jawab untuk mendidik serta memelihara aku. Aku percaya, seandainya dia belum mati maka dia tak akan memaafkan perbuatanku. Oleh sebab itu aku tak usah mengharapkan balas kasihan dari orang lain, aku pun tak usah mengharapkan pemberian maaf dari orang lain. Aku harus menggunakan segala macam perbuatan serta tindakan yang dapat ku lakukan untuk membasmi dan melenyapkan setiap orang yang memusuhi diriku. Kalau memang begitu pendirianmu, sekarang juga silahkan turun tangan sebab aku pun tak ingin membuang waktu dengan percuma. Ahlakmu sudah bejat di kolong langit sudah tak ada obat mujarab yang bisa digunakan untuk menyelamatkan dirimu lagi. Sumaing sangat marah dan mendendam, sambil menggertak giginya hingga berbunyi gemerincingan serunya. Aku akan menggigit dan merusak panca indramu dengan gigitan gigiku. Lemkong pak sama sekali tak merasa terperanjat mendengar ancaman tersebut sebab dia pun telah menyadari. Suatu ketika jika dirinya terjatuh ke tangan bajingan ini maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Sumaing rentangkan mulutnya hendak menggigit hidung lemkong pak. Tiba-tiba ia hentikan gerakan tersebut sambil berseru, ah ah ah, tunggu sebaatar. Kiranya selama ini ketua perkumpulan bulu hijau masih belum pergi dari tempat itu, meskipun ia tak sudi takluk dan mengaku kalah terhadap lemkong pak. Akan tetapi dia pun merasa tak tega membiarkan si anak muda itu disiksa oleh Sumaing yang kejam. Perasaan hatinya pada saat ini sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia merasa serba salah dan tak tahu apa yang mesti dikerjakan, ia sangat membenci lemkong liu juga amat mendendam terhadap Chu Hang Hang, tapi apa sebabnya dia hendak menolong lemkong pak? Mungkinkah ia sangat kagum atas kegagahan serta kejantanan lemkong pak atau mungkinkah ia cuma berpura-pura belaka? Sumaing sendiri merasa amat terperanjat ketika dilihatnya ketua perkumpulan bulu hijau dengan membawa payung sengkalap perlahan-lahan melayang turun ke atas tanah, dengan tenang tapi tegang dia bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Sumaing, seru ketua perkumpulan bulu hijau dengan suara berat dan mendalam, lepaskan dia dan aku pun akan mengampuni selembar jiwamu. Sumaing mengamati raut wajah ketua perkumpulan bulu hijau itu dengan pandangan tajam ia saksikan raut. Wajah kedua orang itu penuh berpelopotan darah, nada suaranya lemah dan sama sekali tak bertenaga. Taulah pemuda itu bahwasannya kedua orang jago tersebut sudah pasti baru saja melangsungkan pertarungan sampai ribuan jurus banyaknya. Itu berarti pula kekuatan mereka sudah tak perlu ditakuti lagi yang dikhawatirkan sekarang hanya daya hancur yang kuat dari senjata payung sengkala. Sumaing segera tertawa dingin. Heeh, 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 untuk melindungi keselamatan sendiri pun engkau sudah tak mampu, dengan andalkan kekuatan apa engkau hendak mencampuri urusan orang lain? Dengan mengandalkan senjata payung sengkala ini sahut ketua perkumpulan bulu hijau ketus. Huhuh, kalau engkau ingin bertindak dengan gunakan kekerasan, itu berarti engkau menginginkan sesosok mayat dari lemkong pak. Ketua perkumpulan bulu hijau mengerti kalau pada saat itu tak mungkin baginya untuk turun tangan dengan suara berat. Dia segera menegur, apa yang hendak kau lakukan? Jika engkau inginkan persoalan ini secara baik, dan engkau pun harus menyanggupi dahulu sebuah permintaanku. Cepat katakan. Dengan payung sengkala itu diatur dengan manusia, engkau bersedia untuk melakukan atau tidak seru sumaing dengan suara yang amat mendalam. Begitu ucapan tersebut diutatakan keluar, bukan saja ketua perkumpulan bulu hijau merasakan sekujur badannya gemetar keras, bahkan lemkong pak sendiri pun sampai membuka matanya dan menengok ke arah ketua perkumpulan bulu hijau itu. Tanpa berpikir panjang ketua perkumpulan bulu hijau berkata dengan suara berat. Baik ku kabulkan permintaanmu itu tapi aku pun tahu kalau engkau si bangsa cilik berhati kejam akan kelicikannya tiada tandingan di kolong langit perkataanmu sama sekali tak dapat dipercaya dan ibaratnya kentut busuk bagaimana caranya aku dapat mempercayai perkataanmu itu. Huh, engkau tak usah banyak bacot lagi, pokoknya sebelum payung sengkala itu terjatuh ke tanganku, aku tak akan melepaskan lemkong pak kalau engkau tidak inginkan diri lemkong pak maka payung sengkala itu pun tak usahkah serahkan kepadaku. Mendengar pembicaraan tersebut, dengan cepat lemkong pak berpaling ke arah ketua perkumpulan bulu hijau seraya berkata, Saudara, dengan diutarakannya maksud hatimu itu, aku lemkong pak sudah merasa amat berterima kasih sekali, aku harap engkau tak usah mengorbankan diri begitu haruslah diketahui andai kata payung sengkala itu sampai terjatuh ke tangan iblis terkutuk ini maka dunia persilatan tak akan memperoleh hati yang tenang sepanjangnya. Aku tak mau dikarenakan keselamatanku hingga mendatangkan bencana dan musibah bagi umat persilatan. Engkau keliru besar sahut ketua perkumpulan bulu hijau dengan suara berat, di kolong langit tiada benda mustika yang bisa langgeng, payung sengkala hanya merupakan suatu benda sampingan yang tak mungkin bisa. Dimiliki sampai mati sekalipun setelah mendapat benda mustika itu maka dia dapat malang melintang, toh hal itu hanya bersifat sementara akhirnya dia tak akan memiliki benda itu untuk selamanya. Tentang masalah ini engkau tak perlu terlalu menguatirkan. Sumaing tertawa seram tiada hentinya pada saat itu kain cadar yang menutupi wajahnya sudah dilepas hingga mukanya yang menyeringai seram terlihat nyata. Metuk kirinya telah buta hidungnya telah hancur dan tinggal dua lubang yang hitam dan besar kulit kepalanya terkelupas dan wajahnya porak-poranda. Akibat terbakar oleh air racun Sambi Cheng Sui ditambah lagi gigi taringnya yang menonjol keluar membuat tampangnya benar-benar mengerikan sekali. Ujung baju kirinya terselip di balik pakaiannya karena lengan kirinya sudah kutung, tampang yang jelek seram dan mengerikan. Inilah merupakan sebab utama mengapa dia amat mendendam terhadap setiap umat manusia yang ada di dunia. Ia tak pernah memeriksa kesalahan sendiri tak pernah terlintas dalam benaknya kalau ganjaran seberat itu diterima olehnya akibat perbuatannya sendiri. Sumaing kata ketua perkumpulan bulu hijau. Ada sepatah kata ingin ku nasihatkan kepadamu, jika engkau tahu bahaya dan segera berpaling meninggalkan sesat kembali ke jalan yang benar mungkin kehidupanmu akan berakhir dalam keadaan baik. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit selalu ada sebab dan akibat. Ada rejeki yang muncul secara tiba-tiba tentu ada pula bencana yang datang secara tiba-tiba. Jikalau engkau tak ingin ketimpa bencana maka aku anjurkan kepadamu agar meninjau kembali semua perbuatan yang telah kau lakukan selama ini. Sumaing tertawa sinis. HMM HMM seandainya serkataan semacam ini diutarakan oleh seorang pria yang benar-benar budiman dan berbudiluhur, kemungkinan besar nada suaranya lebih sedap didengar. Sayang seribu kali sayang engkau adalah seorang manusia yang lain di mulut lain di hati. Coba bayangkan saja apa maksudnya mendirikan perkumpulan bulu hijau berbuat kebajikan dan keadilan bagi umat manusia ataukah mendatangkan kebahagiaan bagi umat persilatan. Maksud dan tujuanku mendirikan perkumpulan bulu hijau adalah untuk membalas dendam atas sakit hatiku di masa lampau untuk menyelidiki semua gerak gerik dan tingkah laku dari musuhku, mau tak mau aku harus merubah wajah menyembunyikan identitas. Suma ing engkau harus tahu, kendatipun aku yang mendirikan perkumpulan bulu hijau, tapi aku tak pernah satu kali pun lakukan perbuatan terkutuk yang mencelakai ataupun merugikan sesama umat persilatan, tujuanku hanya berusaha untuk menyembunyikan diri dari penyelidikan orang saja. Siapakah engkau? Andai kata engkau bersedia untuk bertobat dan menyesali semua perbuatan yang pernah kau lakukan aku segera akan memberitahukan kepadamu siapakah aku yang sebenarnya? Suma ing tertawa seram. Semua orang di kolong langit sama-sama menderita satu penyakit yang tak bisa dilobati lagi, penyakit itu adalah belum pernah rasakan penderitaan dan siksaan, bicara tak pernah merasakan sakit atau gatal, yang diucapkan saja kata-kata yang manis dan gagah. Aku suma ing sudah kenyang merasakan penderitaan dan segala macam siksaan hingga keadaan berubah jadi manusia tidak mirip manusia setan tak mirip setan adakah engkau anggap aku bersedia sudah hi persoalan ini sampai di sini saja? Bencana dan rejeki datang tanpa pintu engkau sendirilah yang mengundang penderitaan diri sendiri, coba bayangkan saja perbuatanmu manakah yang tidak terkutuk dan disumpah orang perbuatan bajik manakah yang pernah kau lakukan tanda tanya? Tutup mulut hardi suma ing penuh kegusaran, aku bukan datang kemari untuk mendengarkan nasihatmu, ayo cepat jawab engkau bersedia melakukan barter atau tidak dengan aku? Lam Kong Pak selama ini membungkam tiba-tiba berkata, setelah mendengar pembicaraan dari Ciam Puei barusan. Aku pun jadi sadar dan mengerti memang benar tujuan. Ciam Puei mendirikan perkumpulan bulu hijau adalah guna menyelidiki musuh besarmu dan sama sekali tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, oleh sebab itulah aku nasihatkan kepada Ciam Puei agar jangan mencampuri urusanku lagi, suma ing adalah saudara seayah lain ibu dengan aku bila aku sampai mati di tangannya, Tidak ada persoalan yang bisa ku katakan lagi, Ciam Puei jangan sekali ciri-ciri, menukar aku dengan payung tersebut, janganlah karena tindakan ini sehingga menanam bibit bencana bagi umat persilatan, jikalau sampai begitu keadaannya maka aku akan menyesal dan sepanjang masa mati tak meram. Muka si anak muda itu memancarkan kegagahan dan kejujuran seakan-akan sama sekali tak pikirkan mati hidupnya lagi, ia tahu lebih jelas andai kata ketua perkumpulan bulu hijau membatalkan niatnya untuk mengadakan barter. Dengan bajingan itu maka perbuatan apa yang bakal dilakukan suma ing terhadap dirinya. Tapi kesemuanya itu sama sekali tak menggoyahkan keputusan hatinya, sebab ia lebih menitik beratkan pada kepentingan umum daripada siksaan badan iyah, sebab penderitaan itu ada batas-batasnya. Terdengar ketua dari perkumpulan bulu hijau berkata, aku telah mengambil keputusan bulat dan engkau pun. Tak usah keras hati lagi, semua kejadian sudah digariskan. Oleh takdir, sekalipun payung mustika ini sudah terjatuh ke tangan kaum durjana yang susat, belum tentu ia dapat memanfaatkan kedasyatan mustika ini sebagaimana mestinya. Suma ing, ayo serahkan dulu bubuk pemadam api itu kepadaku. Kita toh hanya berjanji kau serahkan payung dan aku serahkan orang persetujuan ini tidak diimbel ciri-ciri dengan syarat lain, kenapa aku harus serahkan bubuk ini kepadamu. Kebakaran besar yang melanda hutan ini tak mungkin padam dalam 3-5 hari, setelah ku serahkan payung mustika ini kepadamu dengan payung itu engkau bisa lolos dari medan kebakaran ini dalam keadaan selamat. Tapi bagaimana dengan kami berdua? Baiklah kau harus letakkan dulu payung mustika itu ke atas tanah, setelah itu aku pun akan letakkan bubuk pemadam api ini ke tanah. Kita saling mendekat dan menyambut satu sama lainnya. Setelah ku serahkan lem kong pak kepadamu jika kita berdua yang satu ambil payung yang lain ambil bubuk pemadam api bukankah care ini adil sekali? Baik, kalau begitu kita lakukan begitu saja. Dua orang itu pun letakkan benda yang dipertukarkan di atas tanah. Suma Ing sambil masih mencekal urat nadi di atas pergelangan lem kong pak perlahan-lahan maju mendekat. Ketika ketua dari perkumpulan bulu hijau mengulurkan tangannya untuk menerima lem kong pak, tiba-tiba saja Suma Ing yang sudah punya pikiran jahat melepaskan cekalannya pada pemuda lem kong tersebut dan berbalik mencengkeram urat nadi dari ketua perkumpulan bulu hijau. Luka dalam yang diderita ketua perkumpulan bulu hijau tidak kalah parahnya dengan luka yang diderita lem kong pak. Apalagi pada saat itu segenap perhatian ditujukan ke arah pemuda lem kong karena khawatir Suma Ing main licik. Ia sama sekali tak mengira kalau Suma Ing bisa berontak menyerang dirinya. Dalam keadaan sama sekali tak siap tak mungkin baginya untuk menghindarkan diri lagi, urat nadinya segera kena dicengkeram. Lem kong merasa amat terperanjat, sementara ia hendak kebaskan tangan Suma Ing untuk merampas payung sengkala tersebut. Siapa tahu Suma Ing sudah punya rencana masak dalam benaknya, sekali sentak ia bikin lem kong pak jadi lemas dan kehilangan segenap kekuatan tubuhnya. Lem kong pak jadi geram bercampur mendongkol, teriaknya dengan penuh kegusaran, Suma Ing sebetulnya engkau masih terhitung sebagai seorang manusia atau tidak? Suma Ing tertawa seram. Ha'ah, 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 dalam pandanganmu toh aku sudah bukan seorang manusia lagi kenapa kalian mesti menilai tinggi ah laku kalian mau percaya toh kesalahan kalian sendiri. Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari bibirnya ia segera lepas tangan dan laksana kilat melancarkan dua totokan dasyat yang merobahkan dua orang jago itu. Setelah dua otak lawannya sudah menggeletak di atas tanah ia baru pungut payung sengkala serta bubuk pemadam api tadi sambil tertawa terbahak-bahak, serunya. Setelah kalian berdua dilenyapkan dari muka bumi, mulai detik itu juga aku Suma Ing akan malang melintang dalam dunia persilatan, apapun yang ku katakan tak ada yang mampu melarang, ha'ah, ha'ah, ha'ah. Ia permainkan benda mustika itu, kemudian setelah melirik sekejap ke arah dua orang itu dengan wajah menyeringai seram lanjutnya. Keadaan kalian berdua ibaratnya sekali bersuara keras bagaikan guntur sekali kalau hancur lebur jadi abu. Hu'u kalau manusia macam kalian sih belum terhitung sebagai jago yang luar biasa. HMM mulai sekarang hanya aku Suma Ing yang akan malang melinlang di mana-mana. Setelah berhenti sebentar, ia memandang ke arah lem kongpak dengan sorot metak penuh kebencian, sambungnya dengan nada demdam. Lem kongpak perbuatan yang paling tak dapat kumaafkan adalah tindakan yang membiarkan dua orang gadismu merusak dan menghancurkan alat kelaminku sehingga aku jadi impoten dan tak bisa berfungsi lagi, engkau bikin aku sangat menderita dan hidup merana. Aku sangat benci kepadamu. Baik lem kongpak mawop nun ketua perkumpulan bulu hijau sama-sama pejamkan matanya, rasa sakit hati menyerang perasaan mereka terutama sekali bagi ketua perkumpulan bulu hijau, ia tak mengira kalau dirinya bisa kena dikibuli oleh bocah kemarin sore. Sebenarnya aku hendak membantai kalian berdua pada saat ini juga ujar sumaing kembali. Tapi sekarang aku telah ambil keputusan untuk melaksanakan soal besar lebih jauh hingga rintangan yang terakhir di kolong langit pun bisa tersapulanya. Pada waktu itu aku sumaing akan malang melintang di kolong langit tanpa tandingan lagi. Ia mengembangkan payung mustikanya lebar ciri-ciri dan setelah mengepi tubuh kedua orang itu sekali jejak tubuhnya melayang ke udara dan melepaskan diri dari lautan api. Dengan bantuan payung yang mengembang lebar badannya melayang hingga ketinggian beberapa puluh tombak dari permukaan tanah, dalam waktu singkat lautan api di bawah mereka sudah dilalui dengan cepat dan mudahnya. Payung mustika merupakan benda mustika yang langka di kolong langit, benda itu dapat membawa orang melayang di angkasa serta bergerak menurut kehendak hati. Tentu saja untuk berbuat damikian seseorang membutuhkan latihan yang cukup lama hingga tenaga dalamnya benar-benar mencapai pada puncaknya, sebab bagi orang yang memiliki tenaga dalam yang rendah kendati pun memiliki payung mustika tersebut tak mungkin benda tersebut akan memberikan daya yang begitu besar. Suma Ing bersuit panjang di tengah langit yang merah karena kebakaran, tubuhnya melayang keluar dari lingkaran yang berbahaya dan meluncur ke atas tonjolan batu karang setinggi beberapa tombak. Sekarang ia benar-benar mempunyai perasaan seakan-akan dunia telah menjadi miliknya, sebab asal siasat kecilnya berjalan pula dengan lancar hingga manusia lihai terakhir pun telah disinkirkan maka dunia persilatan akan jatuh ke dalam kekuasaannya. Sesosok bayangan manusia meluncur datang dari kejauhan, paras muka suma Ing yang jelek dan menyeramkan terlintas suatu senyuman yang mengerikan hati, ia melayang turun dari atas batu karang tersebut. Orang yang baru saja munculkan diri itu bukan lain adalah kakek ombak menggulung, ketika ia lihat ketua perkumpulan bulu hijau serta lem kompak sudah menjadi tawanan, wajahnya nampak terperangah. Meskipun kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang patut digembirakan, tetapi dari dasar hati kecilnya diam diam timbul kedengkian yang sangat tebal, pikirnya di dalam hati. Orang ini berhati kejam dan sangat berbahaya sekali, ditambah pula ambisinya untuk merajai dunia persilatan sangat besar jika payung mustika itu sampai terjatuh ke tangannya maka itu berarti kedudukanku pun akan terancam bahaya, Bagaimanapun juga aku harus berusaha keras untuk singkirkan bajangan cilik ini dari muka bumi. Keadaan dari dua orang itu ibarat anjing kelaparan di bawah daging yang tergantung, masing-masing pihak saling mengincar lawannya, Namun kedua ciri-cirinya tak sampai perlihatkan perasaan hatinya itu di depan mata. Terdengar kakek ombak menggulang tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, muridku ternyata aku tak keliru menyayangi engkau selama ini, mulai sekarang kita akan memimpin dunia persilatan dan menguasai seluruh kalong langit. Aha suhu, engkau terlalu memuji ketidak becusan tecu, keberhasilan tecu selama ini tidak lain adalah hasil didikan dari suhu selamanya tecu tak berani melupakan budi kebaikan suhu yang telah mendidik serta memelihara tecu selama ini. Eee eee eee, muridku engkau kok malahan bersikap sungkan-sungkan dengan aku, wa ah kamu ini. Ha 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 ha, dua orang itu saling berpandangan sambil tertawa terbahak-bahak, suaranya keras hingga menggetarkan empat penjuru dan memantul kemana-mana, seakan-akan mereka hendak menggunakan gelak tertawa itu untuk saling mengadu kekuatan. Setelah tertawa tergelak beberapa saat lamanya mati mereka sudah basah oleh air mata, namun mereka sama-sama saling bertahan dan mengukur kekuatan masing-masing. Dalam pandangan suma ing, gembeng iblis tua itu tidak berhak untuk menguasai kolong langit dia hanya pantas untuk mengiringi kekuasaannya belaka. Sedangkan dalam pandangan kakek ombak menggulung, suma ing terlalu kejam dan licik kemantapannya dalam bekerja kurang meyakinkan dan tak mungkin bisa mengerjakan urusan besar jika manusia semacam ini tidak dilenyapkan maka pasti akan merupakan bibit bencana di kemudian hari. Suhu terdengar suma ing berkata, kedua orang itu semuanya merupakan musuh bebu yutanku yang tak mungkin bisa diampuni lagi, harap suhu menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada mereka. Muridku jawab kakek ombak menggulung dengan cepat, persoalan yang paling mengemahirakan bagi orang persilatan adalah pembalasan dendam yang terakhir dengan cepat, Lemkong tak telah membuat engkau jadi begini rupa, sudah sepantasnya kalau berbuat sesuai dengan keinginan hatimu urusan balas dendam biarlah kuserahkan kepadamu saja untuk melakukan sendiri. Baiklah kalau begitu aku akan menyiksa mereka lebih dahulu dengan satu siksaan yang paling keji di kolong langit, kemudian nyawa mereka baru dicabut. Sudah sepantasnya kalau engkau berbuat demikian, nah sekarang engkau boleh segera turun tangan. Ah 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 nanti dulu, tecu hendak serahkan dahulu benda mustika ini kepada suhu sambil berkata dia angsurkan payung mustika itu ke depan. Kakek ombak menggulung segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, engkau benar-benar merupakan muridku yang baik, memang lebih baik aku yang simpan payung ini, sebab barang ini jauh lebih aman. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba sumaing sentak payung mustika itu sehingga ujung senjata itu dengan tepat dan persis menotok jalan darah jikenghiat di atas dada kakek ombak menggulung. Jago tua itu mendengus berat tak ampun lagi tubuhnya roboh terkapar di atas tanah. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, sumaing tertawa seram. Sekalipun engkau lebih licik, jangan harap bisa terlepas dari perhitungan aku orang si suma yang jitu. Ha ha em, ha ha em em, aku tahu kalau dalam hati kecilmu sudah timbul ingatan. Jahat ketika untuk pertama kalinya engkau melihat bahwa aku berhasil menangkap dua orang ini dan payung sengkala tersebut terjatuh ke tanganku. Pandangan metu serta perubahanmu kamu telah beritahu kepadaku bahwa engkau mengandung maksud tak baik. Leblis tua engkau sudah terlalu lama malang melintang di kolong langit, sekalipun harus mati rasanya engkau bisa mati dengan metu, terpenjam rapat. Kakek ombak menggulung pejamkan metu dan membungkam, paras mukanya yang kurus kering sama sekali tak terlintas rasa kaget ataupun terperanjat. Sumaing kembali tertawa dingin. Ha eh ha eh, iblis tua tenang amat engkau pandai benar engkau menekan perasaan hatimu, aku tak percaya kalau engkau sama sekali tak takut mati. Kakek ombak menggulung tetap berbaring dengan metu, terpejam, paras mukanya tenang sekali. Ketua perkumpulan bulu hijau serta lemkong pak yang meayaksikan kejadian itu diam-diam menghela nafas panjang, dalam pandangan pemuda si lemkong kejadian ini patut disesalkan olehnya. Ia mempunyai beberapa kali kesempatan baik untuk membinasakan penjahat tersebut tapi akhirnya timbul perasaan tak tega dalam hati kecilnya hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti hari ini. Dalam pandangan ketua perkumpulan bulu hijau, sejak dahulu ia sudah tahu kalau Sumaing berahlak bejat dan berhati busuk tapi ia tak menyangka kalau kebusukannya sudah mencapai taraf yang tak mungkin bisa diobati lagi. Mereka tahu bahwa pertunjukan bagus belum selesai bagaimana akibatnya masih belum dapat diduga, mulai. Sekarang walaupun begitu ketua perkumpulan bulu hijau telah ambil keputusan, ia harus menggunakan tipu muslihat untuk menyelamatkan jiwanya serta jiwa lemkong pak. Pada saat ini dalam hati kecilnya telah timbul perasaan simpatik terhadap lemkong pak. Mungkin karena kegagahan serta kejujuran yang ditampilkan pemuda itu sudah menghibahkan hatinya, ia merasakan kematian bagi dirinya tak perlu disayangkan. Tapi jika lemkong pak sampai mati maka kematiannya merupakan suatu kehilangan yang amat besar bagi umat persilatan. Suma Ing dengan memegang payung mustikanya berjalan pulang pergi di sekeliling tubuh tiga orang jago itu, ia menyeringai senyum dan tertawa bangga tiada hentinya. Terakhir manusia itu mendekati tubuh kakek ombak menggulung dan berkata, Engkau harusku bantai lebih dahulu karena engkau adalah orang yang paling berbahaya, aku tahu bahwa di antara kita tak pernah terikat oleh dendam ataupun sakit hati, oleh sebab itu aku akan memberi kematian yang utuh dan cepat kepadamu. Selesai berkata ia angkat payung mustikanya dan menyodok jalan darah bisim hiat di atas jidat kakek ombak menggulung dengan ujung payungnya. Dengan perasaan yakin pasti berhasil dari sikap yang sangat tenang Suma Ing hanya mengerahkan tenaga sebesar dua-tiga bagian dalam serangan tersebut, tatkala ujung payung baru saja menempel di atas jidat kakek ombak menggulung mendadak jago tua itu melejitkan badannya ke atas sehingga ujung payung itu mengarah ke atas mulutnya. Dalam keadaan begitu tiba-tiba saja kakek ombak menggulung membuka mulutnya dan menggigit ujung. Payung dengan gerakan liong choakil liuk atau naga ular sama-sama mendarat, pada saat yang bersamaan pula badannya loncat bangun serta merampas payung mestika itu. Bukan begitu saja sebuah tendangan kilat yang amat dasyat segera disusulkan lebih jauh menghajar tubuh Suma Ing hingga mencelat sejauh tiga tombak dari tempat semula dan tak bisa berkutik lagi. Rupanya dalam tendangan itu, kakek ombak menggulung telah menotok pula jalan darah HTE Hiat di tubuh Suma Ing serentetan gerak tubuh itu dilakukan dengan cekatan, cepat dan manis sekali baik. Ketua perkumpulan bulu hijau maupun lem kompak yang menyaksikan kejadian itu diam-diam memuji akan kebagusan gerakan tersebut. Mereka pun menyadari bahwa sejak pertama kali tadi kakek ombak menggulung telah berhasil menebak tepat suara hati Suma Ing, apalagi sewaktu manusia durjana itu hendak serahkan payung mustika tersebut kepadanya. Dalam perhitungan kakek ombak menggulung, apabila Suma Ing benar-benar melancarkan serangan maka yang dituju pastilah beberapa buah jalan darah penting di atas dadanya, oleh sebab itulah dia telah menggeserkan kedudukan jalan darahnya dan pura-pura roboh setelah kena ditotok. Justru karena sudah adanya persiapan itulah meskipun kena ditotok paras mukanya sama sekali tidak menampilkan rasa kaget, terperanjat ataupun gelisah. Heeh, 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 kakek ombak menggulung tertawa seram tiada hentinya, Suma Ing permainan busukmu itu cuma dapat membobongi anak kecil, bukannya aku sengaja bicara besar, kalau bicara tentang akal muslihat maka di kolong langit dewasa ini tak seorang manusia pun bisa menandingi diriku. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, diam-diam ketua perkumpulan bulu hijau mendengus dingin, pikirnya. Sekarang masih pagi untuk mengutarakan perkataan semacam itu, tunggu saja tanggal mainnya aku pasti akan mencari engkau untuk menjajal sampai di mana kelihayan otakmu. Sementara itu kakek ombak menggulung telah mendekati Suma Ing lalu menyepak badannya hingga mencelat setinggi satu tombak ke atas udara Pneka A.A.A. Badannya terbanting di atas tanah keras-keras dan mencium tanah, teriaknya. Hei keparat cilik engkau pandang terlalu tinggi diriku baiklah, akan ku bantai dirimu lebih dahulu sebab aku punya pandangan yang luar biasa pula atas dirimu oleh karenanya engkau harus dikirim lebih dahulu untuk melakukan perjalanan. Habis berkata, dia angkat payung mustikanya dan ditusukan ke arah pusar Suma Ing tapi sebelum senjata itu bersarang di atas jalan darah penting itu, tiba-tiba gembong iblis tua itu tarik kembali payung mustikanya itu dan berpikir. Baik dia maupun kedua orang itu semuanya pandai mainkan jurus silat payung sengkala, dan ilmu silat paling ampuh di kolong langit dewasa ini yang dapat menandingi kebagusan kuntun cengki miliku hanya jurus serangan payung sengkala belaka. Bagaimanapun juga aku harus berusaha mempelajari simhoat dari kepandayan tersebut, jika kepandayan itu kugabungkan menjadi satu, bukankah ilmu silatku akan mencapai puncak kesempurnaan yang tiada tandingan lagi di kolong langit? Ujung payung mustikanya segera ditempelkan di atas jalan darah lengtai hiat di atas tubuh Suma Ing, kemudian sambil membebaskan jalan darah hete hiatnya yang tertoto ia bertanya. Suma Ing, apakah engkau masih ingin hidup engkau tak perlu membuang waktu dan pikiran dengan percuma, benda yang engkau inginkan tak mungkin bisa diperoleh dari badaku? Kakek ombak menggulung tak banyak bicara, kembali ia totok jalan darahnya kemudian berjalan ke samping ketua perkumpulan bulu hijau dan menggunakan ujung payungnya menempel jalan darah sianki hiatnya, setelah itu ia bebaskan jalan darahnya yang tertotok dan berkata, Jikalau pikiranmu bisa bergerak sedikit lebih bebas dan leluasa, kemungkinan besar dapat memberi sebuah jalan kehidupan bagimu. Katakan sejak permulaan tadi pikiran, dan perasaan hatiku sudah bergerak lebih leluasa. Katakanlah simhoat serta rahasia ilmu sakti payung sengkala aku percaya engkau pun menguasai kepandayan mahasakti itu. Boleh, tetapi sebelum itu engkau pun harus menjawab sebuah pertanyaanku lebih dulu. Tidak engkau yang harus memberi jawaban lebih dahulu kepada aku. Ketua dari perkumpulan bulu hijau segera pejamkan matanya rapat-rapat dengan suara dalam ia berseru. Kalau begitu yaa sudahlah lebih baik turunlah tangan secepat mungkin. Kakek ombak menggulung menyeringai seram. Hei ahem hei ahem hei ahem tak nyana tulangmu ternyata begitu keras baiklah bagaimanapun juga engkau toh tak akan nanti lepas dari cengkeramanku, ajukanlah pertanyaanmu itu. Pertama engkau harus memberi air minum lebih dahulu kepadaku, karena darah yang mengalir keluar dari badanku terlalu banyak sekarang aku merasa haus sekali, setelah khasku hilang pembicaraan baru dapat dilangsungkan. Kakek ombak menggulung lepaskan tempat airnya dan diletakkan di tepi mulutnya, tanpa sungkan-sungkan ketua perkumpulan bulu hijau segera menghabiskan air yang ada itu hingga tanpa sisa. Setelah berhenti sebentar, ia baru melanjutkan, baiklah sekarang aku hendak ajukan pertanyaan kepadamu. Ia berpikir sebentar kemudian lanjutnya. Tempo dulu sewaktu San Hon Siang ke tempat Chu Hang Hang untuk mencuri kitab pusaka payung sengkala dan di dalam pertarungan itu Chu Hang Hang kena dipukul hingga terjatuh ke dalam jurang. Menurut pengakuan San Hon Siang tenaga dalam yang digunakan pada waktu itu cuma 5-6 bagian belaka, dengan tenaga dalam yang dimiliki Chu Hang Hang pada saat itu tak mungkin ia bisa terjerumus ke dalam jurang. Apakah hengkau yang turun tangan sekeru diam-diam? Sekujur badan kakek ombak menggulung bergemetar keras, dengan suara lantang ia membentak. Siapakah kau? Tak usah banjak bertanya, aku sudah pasti bukan sanak keluarga dari Chu Hang Hang maupun San Hon Siang aku. Hanya ingin mengetahui latar belakang duduknya perkara itu. Kakek ombak menggulung tertawa dingin. He 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 he, dengan tenaga dalam yang kau miliki saat ini, aku rasa di masa lampau engkau bukan seorang yang tak bernama, kenapa aku sama sekali tak kenal dengan dirimu. Dalam dunia persilatan yang begitu luas dan lebar jago berkepandaian tinggi tak terhitung banyaknya apakah pengkau yakin kalau kenal dengan setiap manusia di kolong langit? Kakek ombak menggulung tertawa seram tiada hentinya. HMM bagaimanapun juga, sepantasnya kalau engkau mempunyai nama bukan? Aku si Ciu bernama Ho dengan julukan kakek penasaran berkain hijau. Baik kakek ombak menggulung maupun lem kongpak sama-sama terperangah sesudah mendengar nama itu, sebab baik nama maupun julukannya luar biasa istimewanya bukan saja tak pernah terdengar bahkan kedengarannya janggal sekali jelas membuktikan bahwa nama tersebut bukanlah nama aslinya. Lem kongpak dengan cepat dapat menyelami arti dari jululan tersebut, kakek penasaran berkain hijau seakan-akan memberi artikan kalau ia menggunakan kain hijau di atas kepalanya itu berarti pula kalau orang ini mempunyai seorang istri yang tidak setia dan sudah menyeleweng dengan orang lain. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menaklam kongpak, teringat olehnya bahwa ketua perkumpulan bulu hijau pernah mencaci maki Ciu Hang Hang habis-habisan suatu kali ia pernah berkata kepada perempuan itu. Aku akan kumpulkan kalian lelaki perempuan Jahanam yang telah berbuat zinah dan penyelewengan, kemudian akan turun tangan serentak. Tanda petik. Teringat akan hal itu satu ingatan kembali berkelebat dalam menaklem kongpak yang membuat sekujur badannya gemetar keras, Ia teringat kembali akan cita-cita ketua perkumpulan bulu hijau yang bersumpah tak akan lepaskan ayahnya Lem Kong Liu, Jang Sun Ciri-Ciri yang dimaksudkan sebagai pria wanita Jahanam yang telah berbuat zinah itu adalah ayahnya serta Ciu Hang Hang. Atau hal ini tak mungkin biar terjadi, cinta kasih antara ayahnya dengan ibunya begitu mendalam mana mungkin ayahnya bisa mencintai Ciu Hang Hang lagi tapi ia teringat kembali akan makian dari Ciu Hang Hang yang memaki ibunya sebagai seorang perempuan tukang rebut lelaki. Ditinjau dari sini dapatlah mengambil satu kesimpulan bahwa antara ayahnya Lem Kong Liu dengan Ciu Hang Hang di masa lampau pasti sudah pernah terikat oleh cinta kasih. Kalau memang begitu bukankah itu berarti bahwa ketua perkumpulan bulu hijau adalah suaminya Ciu Hang Hang? Jikalau dugaannya tepat dan tidak meleset maka itu berarti ketua perkumpulan bulu hijau adalah Xiao Yan pengsuaminya Ciu Hang Hang. Setelah menghubungkan bukti yang satu dengan yang lain Lem Kong Pak merasa makin menebak semakin benar tak kuasa lagi Jadi dia merasa amat terperanjat dari perubahannya yang digunakan yakni Ciu Ho atau balas dendam bisa dia ambil kesimpulan bahwa ketua perkumpulan bulu hijau telah ambil keputusan untuk tidak lepaskan ayahnya maupun Ciu Hang Hang dari pembalasan dendam. Tapi yang lebih aneh lagi ternyata ketua perkumpulan bulu hijau agaknya menaruh pandangan lain terhadap ibunya, ia selalu memberi belas kasihan kepadanya, apa yang sebetulnya terjadi? Sementara ia masih memikirkan itu, terdengar ketua perkumpulan bulu hijau berkata, aku harap engkau bersedia menjawab pertanyaanku ini. Ehem tak ada salahnya untuk beritahukan persoalan ini kepadamu tempoh hari aku serta Su Heng Ku. Bu Antian Seng Tu, bintang tersebut di langit Liu Hoa Seng memang berada di sekitar tempat itu, orang yang menghantam Ciu Hang Hang hingga tercebur ke dalam jurang adalah Su Heng Ku, sedang aku sendiri sama sekali tidak berbuat apa-apa. Tempo hari ketika Xiao Yan Peng sedang bertarung melawan seorang manusia berkerudung, kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu seimbang, ketika Xiao Yan Peng dihantam oleh manusia berkerudung itu hingga mencelat sejauh satu tombak malahan kemudian ditolong oleh manusia berkerudung itu membuktikan kalau dari sisi kalangan ada orang yang turun tangan sekeru diam-diam apakah engkau dapat menerangkan duduk perkara ini. Kejadian itu pun merupakan hasil karya dari Su Heng Ku bintang yang bertaburan di angkasa Liu Koa Seng. Tempo dulu jago angin dan guntur lempong Liu pernah dikerubuti orang banyak kemungkinan besar dia pun disergap dan dicelakai orang dari balik layar, apakah peristiwa itu juga merupakan hasil karya kakak seperguruanmu? Kakek Om Bik menggulung menyeringai seram. Ha 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 ha, terus terangku beritahukan kepadamu, kejadian tersebut adalah hasil karyaku. Begitu pengakuan itu diutarakan keluar. Lam Kong Pak merasakan hatinya bergetar keras rupanya Tempo dulu ada orang yang sengaja menyiarkan kabar bohong yang mengatakan kitab pusaka payung Sengkala dimiliki ayahnya, atas tersiarnya berita sensasi itu dengan cepat memancing perhatian serta pengincaraan dari pelbagai manusia-manusia yang yang terhitung sampah masyarakat terdapat tayah Liu Haus yang jago arak dari Lem Hed Bun Ko. Dewa harta bertangan keji serta janda kawin tujuh kali beberapa orang. Sudah tentu jika ingin mengandalkan kekuatan dari beberapa orang itu sulitnya bagi mereka untuk melukai Lem Kong Liu dan hal ini tak mungkin bisa berhasil tak taunya kakek ombak menggulung yang melancarkan sergapan dari samping. Sudah habiskah pertanyaanmu? Tanya kakek ombak menggulung kemudian. Apakah kakak seperguruanmu bintang yang bertaburan di angkasa Liu Koa Seng masih hidup di kolong langit? Tanya ketua perkumpulan bulu hijau lagi. Sudah tentu, kepergianku kali ini sebenarnya hendak mencari dia tapi sekarang setelah aku berhasil dapatkan payung sengkata rasanya tiada kepentingan lagi untuk mencari dirinya. Baiklah boleh saja kalau engkau ingin tahu simhoat serta rahasia ilmu sakti payung sengkala. Bicara sampai di sini diam-diam ia salurkan hawa murninya dan muntahkan serentetan panah air yang sangat tajam langsung mengancam tubuh bagian atas bagian dada serta. Bagian bawah kakek ombak menggulung, begitu dasyat pancaran panah air yang terbagi jadi tiga bagian itu hingga secara lapat-lapat terasa tertekan hawa murni yang tajam. Mimpi pun kakek ombak menggulung tak pernah menyangka kalau pihak lawan bakal menggunakan care semacam itu untuk menghadapi dirinya, terpaksa ia tarik diri dan mengundurkan diri sejauh satu tombak ke belakang. Ilmu silat yang dimiliki ketua perkumpulan bulu hijau mempunyai keistimewaan lain, ia dapat menyalurkan tenaga dalam sewaktu berbicara. Ketika pembicaraan sedang berlangsung tadi, secara diam-diam luka dalamnya berhasil ditekan sedemikian rupa sehingga tak dapat berkutik lagi apalagi ia sudah mempersiapkan diri untuk turun tangan begitu loncat bangun dari atas tanah, dengan suatu gerakan yang cepat pula ia bebaskan jalan darah lem kompak yang tertotok. Kendati pun sudah tertipu mentah ciri-ciri oleh siasat lawan akan tetapi kakek ombak menggulung sama sekali tak jari menghadapi kedua orang itu, ia tahu bahwa luka dalam yang diderita kedua orang jago itu belum sembuh ditambah pula payung sengkala berada dalam genggamannya, tiada persoalan lain yang perlu ditakuti lagi olehnya. Kakek ombak menggulung tertawa seram tiada hentinya, sambil perlahan-lahan maju mendekat serunya. Sekalipun kalian berdua turun tangan bersama, belum tentu kalian bisa menandingi kedasyatan seranganku, akhirnya toh hasilnya sama saja. Belum habis ia berkata, tiba-tiba terdengarlah suara gemerincingan yang amat nyaring berkumandang datang tahu-tahu tiga orang manusia tembaga itu dengan pakaian yang berlubang ciri-ciri tapi sama sekali tidak cedera telah berdiri di samping tubuh suma ing kakek ombak menggulung menyadari bahwa kekuatan ilmu silatnya masih belum dapat menandingi kerubutan. Lima orang jago lihai itu terutama sekali luka dalam nfa yang diderita akibat tekanan pukulan payung sengkala dari ketua perkumpulan bulu hijau. Belum lama berselang sama sekali belum sembuh, tanpa berpaling lagi ia kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Pada saat kakek ombak menggulung larikan diri dan ketua perkumpulan bulu hijau serta lemkong pak masih berdiri terperangah salah seorang di antara tiga manusia tembaga itu mendadak menyambar tubuh suma ing dan sambil tertawa terbahak-bahak berkelebat tinggalkan tempat kejadian itu. Ketua perkumpulan bulu hijau serta lemkong pak hanya bisa saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, setelah tertegun beberapa saat lamanya akhirnya markah sama-sama tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawa berlangsung beberapa waktu, suatu ketika lemkong pak muntah darah kental tubuhnya mulai bergoyang dan mundur ke belakang dengan sempoyongan. Ketua perkumpulan bulu hijau segera maju menghampiri dengan niat hendak memeluknya, tapi lemkong pak mundur dua langkah ke belakang dengan cepat, serunya. Engkau menyebut diri bernama Ciuho dengan julukan kakek penasaran berkain hijau aku tahu nama itu adalah nama palsu kalau engkau tak mau beritahu nama aslimu, aku pun tak mau terima bantuanmu ini. Hei bocah muda, engkau memang keterlaluan sekali, aku bermaksud baik hendak menolong kamu. Biarlah maksud baik siampoyeku terima dalam hati saja, silahkan engkau berlalu dari sini. Ketua perkumpulan bulu hijau melepas jubah luarnya dan diberikan kepada pemuda itu. Pakaianmu sudah rusak dan robek sangat tak sedap dipandang, kenakanlah bajuku ini. Lemkong pak sama sekali tidak menerima angsuan pakaian itu, dengan suara dalam bertanya. Ciampoyeku, kalau toh engkau tak mau utarakan asal usulmu, aku pun tak bisa memaksa, tapi kalau menurut dugaanku kemungkinan besar engkau adalah sianian pengeluh Ciampoyeku suami dari Ciuhanghang. Ketua perkumpulan bulu hijau tak mengaku tak menyangkal dia hanya tersenyum belaka. Ciampoyeku, aku ada satu persoalan hendak ditanyakan kepadamu, ujar lemong pak kembali. Dan aku harap Ciampoyeku bersedia memberi jawaban yang sejujurnya. Tanyalah kecuali asal usulku yang tak dapat ku beritahukan kepadamu lebih-lebih dahulu dalam persoalan lain aku pasti akan memberi jawaban yang bisa memuaskan hatimu. Aku masih ingat kalau Ciampoyeku pernah gunakan ilmu hipnotis Tong Bengho Goan Toa Hoat terhadap salah seorang di antara tiga manusia tembaga itu, tolong tanya manusia tembaga yang terpengaruh oleh ilmu hipnotis Tong Bengho Goan Toa Hoat tersebut telah pulih kembali kesehatannya. Belum tenaga dalamnya hanya bisa pulih enam sampai tujuh bagaian saja, apabila dia tidak menerima pertolongan yang terakhir untuk membebaskan sama sekali pengaruh ilmu tersebut terhadap tubuhnya maka kepandayan silat. Yang dilatih olehnya tak akan berhasil mencapai puncak kesempurnaan. Benarkah manusia tembaga itu adalah hayahku jago angin guntur lemkong liu? Benar dia atau bukan aku sih kurang begitu jelas pokoknya kalau bukan dia maka manusia tembaga itu pastilah siawea usian seng sastrawan yang suka melancong lulit beng. Segala sesuatu perbuatan tentu tingkah laku Ciam Pue semuanya memberikan rasa kagum dan hormat bagiku tapi ada satu persoalan yang membuat hatiku jadi amat kecewa. Apa maksudmu? Kalau toh Ciam Pue telah menyerupai manusia tembaga itu untuk melaksanakan ilmu hipnotis tong bin bok go an to a ho at maka sudah menjadi kewajiban bagimu untuk bertindak sampai ke akhirnya kenapa engka sengaja tinggalkan satu bagian hingga kesembuhannya tak sempurna tindakan semacam ini sangat menyesalkan hatiku. Menurut deugaanku, sebab musabab Ciam Pue sengaja menahan bagian terakhir dari ilmu penyembuhan tersebut bukan lain adalah karena Ciam Pue takut jika tenaga dalam ayahku pulih kembali seperti sedia kala lalu memusuhi dirimu. Kalau toh Ciam Pue tak bersedia lepaskan ayahku dan engkau pun tidak membiarkan tenaga dalamnya pulih seperti sedia kala, itu berarti bahwa Ciam Pue hendak mencari kemenangan dengan akal licik nantinya siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah yang jelas hasil dari pertarungan itu tetap tak adil, bukankah tindakan dari Ciam Pue itu sangat mengecewakan hati orang? Bocah muda mulutmu memang benar-benar sangat tajam, tapi sayang aku tak suka dengan permainan semacam itu. Aku sama sekali tak bermaksud memanasi hatimu, kenyataan memang demikianlah keadaannya, manusia gagah dan bijaksana seperti Ciam Pue ternyata bisa lakukan perbuatan seperti ini, boleh dibilang kejadian itu merupakan suatu kejelekan di antara keindahan, inilah yang patut disesalkan. Haaaihaha, haaah, 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 ketua perkumpulan bulu hijau tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya tubuh mulai sempoyongan dan rupanya luka yang ia derita telah kambuh kembail, serunya dengan wajah serius. Perduli bagaimanapun engkau panasihatiku aku pasti akan penuhi rasa baktimu terhadap ayahmu. Tanda petik. Bicara sampai di sini dari dalam sakunya dia ambil keluar segulung kertas dan diangsurkan kepada lemkong pak lanjutnya. Dalam kertas itu tercantum kepandayan terakhir dari ilmu penyembuhan Tong Bin Hok Goan Toa Hoat. Nah ambillah tapi aku ulangi kembali keputusanku, bagaimanapun juga aku tak akan lepaskan lemkong liu dengan begitu saja, lain kali jikalau kita saling berjumpa kembail, pada saat itulah aku akan melangsungkan suatu pertarungan yang paling adil dengan dirinya. Lemkong Pak segera menjawab dengan serius. Jikalau Ciam Pue anggap perbuatanku ini merupakan suatu penampilan rasa baktiku kepada orang tua dan bukannya berbicara atas dasar keadilan, maka lebih baik. Kutampik pemberian dari Ciam Pue ini, harap Ciam Pue terima kembali tulisan tersebut. Perkataan itu sangat menyinggung perasaan ketua perkumpulan bulu hijau, ia benar-benar saja naik pitam hardiknya. Bocah muda engkau bosan hidup ya? Aku pernah mempelajari kitab ajaran dari para nabi suci dan memahami pula apa artinya kehidupan sebagai seorang manusia Ciam Pue telah salah mengartikan maksudku aku tak bersedia menerima rasa belas kasihan dari orang lain. Lalu apa yang kau ingin akan bentak ketua perkumpulan bulu hijau dengan suara keras? Asal Ciam Pue mengakui care ini adalah suatu care yang paling adil, aku akan menerima pemberianmu itu. Rasa dendam dan sakit hati yang tersimpan dalam hati ketua perkumpulan bulu hijau sudah terpendam selama puluhan tahun. Namun lamanya jago lihai ini sebenarnya hendak membinasakan Lem Kong Pak serta Lem Kong Liu tapi kemudian ia temukan bahwasannya Lem Kong Pak adalah seorang jago lihai yang luar biasa, karena itulah timbul perasaan kasihan dalam hatinya dan setiap kali ia menaruh belas kasihan kepadanya. Selain itu secara diam-diam ia menaruh rasa cinta dan sayang terhadap San Hong Siang, kendatipun perasaan tersebut selalu tersembunyi di dasar hatinya belaka oleh sebab itulah ia merasa tak tega untuk turun tangan terhadap Lem Kong Pak. Dan sekarang si anak muda itu menunjukkan kebandelan yang sukar dikendalikan hal ini membangkitkan hawa amarahnya hingga sukar dibendung lagi segera hardiknya. Bocah muda kalau engkau benar-benar ingin mati, aku akan segera penuhi harapanmu itu. Lem Kong Pak silangkan tangannya di depan dada dan menjawab tawa. Ciam Pue pernah lepaskan budi kepadaku bagi orang persilatan yang pernah menerima kebalkan orang maka sudah sepantasnya untuk membalas kebaikan itu lebih dari apa yang pernah diterima. Jikalau Ciam Pue memang hendak menyempurnakan diriku silahkan engkau segera turun tangan aku tidak akan membalas walau sedikit pun juga. Bocah muda kau anggap aku benar-benar tak berani untuk membinasakan dirimu seru ketua perkumpulan bulu hijau dengan suara dingin. Lem Kong Pak pejamkan matanya rapat-rapat kemudian menjawab dengan tenang. Aku tak akan menganggap keselamatan jiwaku sebagai suatu permainan belaka itu berarti aku tak akan melakukan perbuatan yang bagiku dianggap tak masuk akal. Ketua perkumpulan bulu hijau mendengus dingin, dengan langkah lebar ia maju ke depan telapaknya dengan himpunan tenaga penuh siap dibacokan ke atas batok kepala pemuda itu. Kendatipun isi perutnya terluka parah tapi dalam gusarnya yang tak terkirakan tenaga yang dihimpun cukup tangguh dan mengejutkan hati. Sambil berpeluk tangan lem Kong Pak pejamkan matanya rapat, tubuhnya sama sekali tak berkutik barang sedikit pun juga, mukanya memancarkan kehalusan dan keagungan, membuat orang lain tak berani memandang rendah akan dirinya. Ketua perkumpulan bulu hijau menghela nafas panjang ia tarik kembali telapaknya sambil mundur satu langkah ke belakang bisiknya lirih. Bocah muda, selama hidup belum pernah aku taklu kepada siapapun, tapi ini hari aku telah jatuh kecundang di tanganmu. Ciampue tak usah merendahkan derajat sendiri, dari sikap Ciampue yang tak tega membinasakan diriku sudah jelas membuktikan bahwa Ciampue adalah seorang pendekar tua yang berjiwa besar dan berpandangan luas. Bocah muda ketua perkumpulan bulu hijau kembali menghardik, kalau engkau masih keras kepala dan berpegang teguh pada pandangan sendiri jangan salahkan kalau aku akan berubah pandangan dan lebih baik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan hati sendiri dan membinasakan dirimu. Aku dapat memahami sikap Ciampue tersebut, aku tahu Ciampue berbuat demikian hanya ingin menakut ciri-ciri diriku belaka sebab buat seorang pendekar besar, seorang Nghyong Ho Han, tak mungkin ia bersedia melakukan suatu perbuatan yang akhirnya akan disesatkan sepanjang masa. Ketua perkumpulan bulu hijau tak sanggup menahan diri lagi laksana sambaran kilat ia melancarkan sebuah gaplokan keras yang tepat bersarang di atas pepil yang kompak. Dengan sempoyongan si anak muda itu mundur dua langkah ke belakang, noda darah mengotori ujung bibirnya sambil menahan sakit ia berseru. Kalau memang demikian adanya, lebih baik aku tidak terima pemberian catatanmu itu Ciampue selama tinggal. Habis berkata ia putar badan dan segera berlalu dari sana dengan langkah lebar. Selama hidup belum pernah ketua perkumpulan bulu hijau temui seorang pemuda yang beratak begitu keras kepala, tanpa sadar ia tertegun dibuatnya, sambil memandang lembaran kertas di atas tanah jago lihai ini tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya. Perasaan hatinya pada saat ini sangat kalut dan bertentangan satu sama lainnya rasa sayang dan mendongkol bercampur aduk menjadi satu ia sayang kepada Lem Kong Pak tapi membencinya pula karena dia adalah putra kesayangan dan Lem Kong Liu, ia hendak membenci Lem Kong Pak tapi pemuda itu adalah putra tunggal San Hong Siang. Mau benci tak dapat membenci, mau sayang tak dapat sayang karena pengaruh emosi seluruh wajahnya berubah hebat. Tapi akhirnya dia menghela nafas panjang di pungutnya lembaran kertas di atas tanah itu dan dalam beberapa loncatan kemudian ia sudah menyusul pemuda itu serunya, Hei bocah muda, ambil kertas ini. Dengan mulut membungkam Lem Kong Pak menerima lembaran kertas itu, ketua perkumpulan bulu hijau melepaskan pula jubah luarnya diserahkan kepadanya, pemuda itu kembali menerimanya. Ciam Pue ia berkata kemudian, ada satu persoalan yang ingin ku tanyakan kepadamu, aku harap Ciam Pue suka memberi keterangan kepadaku. Tanyalah aku tak akan membuat engkau jadi kecewa. Nada ucapannya begitu lembut dan ramah, sedikit pun tidak menunjukkan sikap palsunya seperti dahulu, sebab dahulu ia selalu menggunakan gerak-gerik yang aneh untuk merahasiakan asal-usulnya, maka seringkali jago tua ini memperdengarkan suara tertawa hahaha hi hi yang lucu dan menyeramkan. Terdengar Lem Kong Pak berkata, Belum lama berselang, dalam pertemuan besar manusia tembaga semuanya telah hadir delapan orang manusia tembaga Salah satu di antaranya adalah aku yang lain adalah Ciam Pue dan yang ketiga adalah kakek Ombak Menggulung, selain itu masih ada sisa lima orang, dua di antaranya adalah padri naga dan imam harimau, tiga orang terakhir dua di antaranya kemungkinan adalah ayahku Lem Kong Liu serta guru ku Lurit Beng. Siapa sih orang yang terakhir? Dialah orang yang memiliki senjata payung sengkala paling pertama. Tanda petik, tentang soal itu aku sudah tahu, yang kutanyakan siapakah orang itu kalau toh dia pandai memainkan jurus-jurus serangan payung sengkala itu berarti orang tersebut mempunyai hubungan yang akrab sekali dengan Ciam Pue. Dialah kakek tua berpakaian desa yang pernah kau jumpai, sekali lagi Lem Kong Pak menganggup berulang kali. Aku telah menduga bahwa kemungkinan besar dia adalah kakek desa tersebut, tapi siapakah kakek desa itu sendiri? Dia adalah mega hitam pengejar rembulan Oe Ichi Hu. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Lem Kong Pak menjerit kaget dan sampai mundur tiga langkah ke belakang, serunya dengan suara tertahan. Apa dia adalah Oe Ichiampue atau dengan perkataan lain sahabat karib dari siaoyan pengciampue di masa lampau? Ketua perkumpulan bulu hijau mendengus dingin, HMM ucapanmu benar. Dengan sedilem Kong Pak menundukkan kepalanya rendah-rendah. Karena kurang hati-hati, aku telah membuyarkan hawa murni bayi sakti yang sedang dilatih olehnya sehingga merusak hasil latihannya selama 60 tahun, hingga kini aku tetap merasa tak tenang hati karena peristiwa itu. Sekali lagi ketua perkumpulan bulu hijau mendengus dingin jelasia sama sekali tidak menaruh perasaan simpatik atau kasihan terhadap awan gelap pengejar rembulan Oe Ichi Hu. Menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya Oe Ichiampue adalah sahabat karib dari siaoyan pengciampue kata Lemkong Pak lebih jauh, sewaktu aku terjerumus ke dalam kawah gunung berapi tempoh hari, Nonacu telah berpesan kepadaku agar menaruh perhatian khusus terhadap diri Ichiampue serta usahakan untuk menemukan kembali jejaknya, dari sini cukup membuktikan bahwa hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak cukup akrab kenapa engkau malah menunjukkan sikap tidak puas atas diri Oe Ichiampue apakah hantara engkau dengan dirinya pernah terikat oleh dendam atau sakit hati? Untuk sementara waktu persoalan ini tak dapat ku beritahukan padamu, ujar ketua perkumpulan bulu hijau dengan nada dingin, tapi aku hendak memperingatkan akan satu hal, meskipun kepandayan silat dari kakek ombak menggulung masih belum cukup untuk merajai kolong. Langit, tapi suhengnya bintang yang bertaburan di angkasa Liokoa Seng adalah seorang manusia yang sangat berbahaya sekali kelihayan ilmu silat yang dimilikinya sukar diukur dengan kata-kata, menurut apa yang ku dengar ilmu silat yang dimiliki kakek ombak menggulung didapatkan dari kakak seperguruannya ini, dari sini bisa dibayangkan betapa lihai dan luar biasanya orang itu. Ilmu silatnya adalah Tanda petik Kuntun Liatwe Jigikeng atau gabungan dua hawa murni ombak menggulung dan kobaran api dasyat. Lam Kong Pak terperangah sesudah mendengar jawaban ini dengan keheranan ia berseru, aneh benar sebutan dari kepandayan ampuhnya itu. Nama itu digunakan bagi ilmu silat yang dimilikinya di masa silam, kini ia sudah mencapai taraf baru yang jauh lebih dasyat lagi, ia sebut kepandayannya sebagai ilmu Sam Sengkeng atau kepandayan tiga bintang. Apa sih yang dinamakan ilmu tiga bintang itu ketika jagad tercipta tiada suatu benda apapun yang ada di bawah kolong langit, kejadian setelah muncul matahari rembulan dan bintang tiga sumber cahaya barulah benda dan makhluk kehidupan tercipta, ilmu silat yang ia ciptakan tidak lain diubah dan dicipta sesuai dengan perubahan alam semesta, jika dibandingkan dengan ilmu gabungan dua hawa murni ombak menggulung kobaran api dasyat maka kepandayan yang dimilikinya sekarang jauh lebih lihai. Apakah julukannya sebagai bintang yang bertaburan di angkasa sesuai dengan kepandayan Sam Sengkeng yang dikuasainya itu? Oh tidak karena mukanya bopeng maka disebut orang sebagai bintang yang bertaburan di angkasa. Setelah itu apa Ciam Pue akan kembali ke perkumpulan bulu hijau mu itu? Tentu saja, perkumpulan itu kudirikan dengan susah payah, sekarang aku masih belum ada minat untuk melepaskannya hebocah muda sampai jumpa lain kali. Habis be'e kata ia putar badan dan berlalu dari sana. Sepeninggalnya ketua perkumpulan bulu hijau Lem Kong Pak mengenakan jubah luar pemberian itu terjata pakaian itu cocok dengan perawakan tubuhnya. Berpikir pulang pergi ia merasa bahwa ketua perkumpulan bulu hijau pastilah hayah Culiap atau suami dari Chu Hang Hang yakni Xiao Yan Peng. Tapi permusuhan apakah yang sudah terjadi antara ketua perkumpulan bulu hijau dengan awan gelap pengejar rembulan Oe Ichi Hu? Orang itu tak bersedia melepaskan ayahnya Lem Kong Liu tapi menyayangi dirinya kenapa ia bersikap demikian suatu masalah pelik yang cukup memusingkan kepalanya. Lem Kong Pak berpikir lebih jauh ia merasa perselisihan paham antara orang itu dengan ayahnya dapat diketahui dari mulut Chu Hang Hang bila ia tanyakan persoalan ini kepadanya. Selain itu orang tersebut menaruh kesan yang baik kepada ibunya. Kenapa begitu? Tiba-tiba ia teringat kembali perbuatan dari tiga orang manusia tembaga yang merampas pergi sumaing. Sehenarnya apa maksud dan tujuan mereka? Maka kalau di antara kedua orang itu benar-benar adalah ayahnya Lem Kong Liu serta gurunya Lulit Beng, maka tujuan mereka melarikan suma. Ing pastilah hendak memberi kesempatan hidup lebih jauh kepadanya. Tapi manusia durjana itu sudah kehilangan liang simnya, ia kejam bagaikan seekor ular beracun, selama ia bergaul dengan ayah serta gurunya berarti setiap saat kedua orang itu terancam oleh mara bahaya. Berpikir sampai di situ hatinya bergetar keras. Ia harus segera temukan kembali manusia siat tembaga itu, selain itu ia teringat kembali AAN nasib dari San Hon Siang sekalian yang tak menentu sekeliling tempat kebakaran telah dicarinya dengan teliti, api telah padam namun tak sesosok mayat pun yang berhasil ia temukan di antara puing ciri-ciri yang berserakan itu. Pemuda itu segera berpikir kembali. Sekarang ini perutku yang terluka belum sembuh, sekalipun berhasil kutemukan mereka belum tentu bisa membantu apa-apa kepada mereka, lebih baik cari tempat untuk menyembuhkan luka dalamku saja. Maka ia pun teringat kembali akan lembah terpencil yang pernah digunakan olehnya sebagai tempat latihan. Tempat itu jauh dari keramaian dan tak pernah didatangi oleh manusia, itulah tempat yang paling baik untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Setelah mempersiapkan rangsum keesokan harinya berangkatlah pemuda itu menuju ke lembah terpencil, tapi karena isi perutnya yang terluka amat parah terpaksa digunakannya seutas tali rotan yang panjang untuk menuruni tebing yang dalam itu. Suasana dalam lembah terpencil itu tak ada bedanya dengan keadaan semula, satu-satunya yang berubah adalah pohon kecil itu, daun ciri-ciri yang telah gugur semua dan kini hanya tergantung sebiji buah besar yang berbentuk aneh. Buah itu besarnya seperti mangkuk warnanya kuning jeruk dan agak gepeng nampaknya buah itu sudah masak dan hampir jatuh. Dalam hati lemkong pak segera berpikir, daun pohon itu adalah sebuah benda mustika yang langka di kolong langit, buahnya pasti tak ternilai harganya. Dia matinya buah itu dengan lebih seksama, dalam buah agaknya terdapat cairan yang bergerak ke sana kemari di tengah cairan tersebut seakan-akan terdapat beberapa titik hitam yang sedang bergerak-gerak. Titik hitam itu mirip sekali dengan berpuluh-puluh hular kecil berwarna hitam. Bau harum semerbik menyebar keempat penjuru, ranting yang menggantung buah itu sudah retak sedikit. Rupanya sebentar lagi akan terjatuh ke atas tanah. Dengan kedua belah tangannya pemuda itu memegang buah besar itu lalu menggigit dan membuat sebuah lubang kecil di atas buah tadi kemudian dihisap kuat ciri-ciri sari yang mengandung dalam buah itu. Seru up, cairan dalam buah itu mengalir masuk ke dalam perutnya dan terasa segar, nyaman dan nikmat sekali, sama sekali tidak mengandung bau dan rasa aneh dari dedaunannya. Lamp kompak mengisap buah itu berulang kali sehingga kulit buah menjadi berkeriput dan kempes saat itulah secara lapat-lapat. Dia merasakan adanya biji ciri-cirian di antara cairan itu ketika digigit dengan giginya berbunyi germerutukan yang amat nyaring. Selain itu pemuda itu pun mulai merasakan sesuatu yang bergerak-gerak dalam mulut serta perutnya, seakan-akan terdapat beratus ciri-ciri ekor ulat kecil yang sedang merangkakian. Kemari kejadian ini seketika membuat hatinya amat terperanjat. Dengan cepat kulit buah yang berkeriput serta kempes itu diperiksa dengan seksama, mendadak ia menjerit kaget dan mundur selangkah ke belakang rasa muar dan ingin muntah menyerang tubuhnya. Ternyata di antara cairan buah tadi terdapat berpuluh-puluh ekor ulat kecil berwarna hitam, tubuhnya hitam pekat dan memancarkan cahaya yang berkilauan. Lam Kong Pak ingin muntahkan kembali isi perut taya namun tak berhasil, ia tahu entah berapa ratus ulat kecil masuk ke dalam perutnya. Pemuda itu tak menyangka kalau buah tersebut telah berulat, dengan hati sedih diam-diam ia memakiakan keteledoran dan kegegabahan tindak tanduknya. Kini pemuda itu rasakan ulat ciri-ciri kecil tersebut telah berhenti bergerak, sedangkan buah yang keriput di atas pohon pun sudah jatuh ke atas tanah meluncur jadi cairan dan lenyap terserap dalam tanah. Dalam keadaan begini Lam Kong Pak hanya bisa berpikir dalam hati kecilnya. Kalau rejeki sudah pasti bukan bencana, kalau bencana tak mungkin bisa ku hindari. Pasrah deh sama nasib. Ia berjalan ke tepi kolam kecil, meneguk sedikit sumber air, kemudian masuk ke dalam gua karang. Baru saja pemuda itu akan duduk bersemedi untuk melihat bayi saktinya setingkat lebih maju mendadak. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia teringat kembali padrinaga serta Imam Harimnu pernah berlatih ilmu pula di tempat ini, dengan begitu bukankah berarti kecuali gua. Karang ini masih ada gua lain yang jauh lebih rahasia letaknya? Tanpa berpikir panjang lagi ia keluar gua karang itu dan berjalan menuju ke arah lain, tak lama kemudian ia benar-benar menemukan sebuah gua air bentuknya lebih besar. Setelah masuk ke dalam gua sejauh kurang lebih 350 tombak udara di sekitar situ kian lama kian bertambah panas bahkan seringkali terdengar suara deruan api seakan-akan ada kobaran api yang terhembus angin. Gua itu makin ke dalam menjorok makin ke bawah udara pun kian lama kian bertambah panas ketika meraba dinding terasa panas menyengat badan, kejadian ini membuat hatinya amat terkejut pikirnya. Di luar gua hawa udara terasa sangat nyaman. Kenapa dalam gua ini begitu panas hingga menyengat badan? Jangan angan mulut gua ini adalah sebuah kawah gunung berapi? Diam-diam ia merasakan bahwa selama ini beberapa li sudah dilewatkan tanpa terasa, sekujur badannya basah kuyuk oleh air keringat, membuat kepalanya nanar dan matanya berkunang-kunang seakan-akan tubuhnya dipanggang di atas sebuah tungku api. Dengan wataknya yang seras kepala, hanya ada jalan maju tak ada jalan mundur, makin sulit persoalan yang dihadapi makin besar hasratnya untuk memecahkan persoalan itu. Setelah berjalan lebih jauh ke depan, tubuhnya benar-benar terasa amat panas bagaikan ada di atas tungku, tapi pemuda itu sempat merasakan adanya gulungan angin dingin berhembus lewat dari arah yang lain karena itulah. Meskipun suhu udara di sana lebih panas pun tidak sampai menghanguskan badan. Tiba-tiba ia kaget hingga berdiri terperangah, pakaian yang dikenakan di atas tubuhnya hancur jadi abu ketika terhembus angin. Hancuran pakaian itu berhamburan di atas tanah membuat si anak muda itu dalam waktu singkat sudah berada dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan seperti itu hampir saja pemuda itu kehilangan semangatnya untuk melanjutkan perjalanan tapi setelah jauh masuk ke dalam gua apakah dia harus membatalkan niatnya itu di tengah jalan? Lagi pula kendatipun suhu udara dalam gua itu panas sekali sehingga pakaiannya hancur berkeping ciri-ciri namun tubuhnya sama sekali tidak merasakan sesuatu apapun. Perjalanan selanjutnya kembali pemuda itu menyuruh rigua itu masuk jauh lebih ke dalam tak lama kemudian sepatunya hancur menjadi abu membuat pemuda itu telanjang total dari atas sampai ke bawah kakinya. Dalam keadaan begini lemkong pak benar-benar dibuat kehabisan akal, mau menangis tak bisa mau tertawa pun tak dapat, pikirnya. Untung di sini tak ada orang kalau tidak miscaya orang-orang akan memaki aku sebagai seorang yang tak tahu malu. Di atas tubuhnya kini tinggal sebuah senjata tanduk naga yang masih tergantung di atas pinggang, ketika tanduk naga itu membentur dinding gua batuk putih berguguran di atas tanah dan berubah jadi bubuk halus, ketika berhembus angin bubuk itu tersebar kemana-mana dan lenyap tak berbekas. Tapi pemuda itu masih dekat untuk melanjutkan perjalanannya, keringat yang mengucur keluar telah membasahi seluruh tubuhnya asap hijau mengepul. Keangkasa disertai bau sangit daging manusia yang terbakar. Tapi telapak kaki lemkong pak sama sekali tidak terluka, ia percaya seandainya tiada air keringat yang mengiring suhu badan, miscaya tubuhnya sudah terluka. Mungkin kesemuanya ini adalah kasiat dari buah ajaib tadi? Seratus langkah lebih ke depan sampailah pemuda itu di suatu tempat yang bidang dan terbuka jelatan api membara di tengah sebuah gua besar luasnya hanya lima-enam tombak membuat batuan di atas gua pun jadi merah. Kobaran api itu berada di bawah dinding gua, daerah sekitar tiga tombak tak mungkin bisa didekati lagi, pada dinding gua terpanjanglah selembar batu taili yang terukir tulisan ciri-ciri lembut ketika didekati maka terbacalah isinya. Gua ini sebagai kawah gunung berapi yang lelaknya di bawah tanah merupakan pintu kesorga. Kesegaran banyak orang yang berjalan tapi tak mau maju ke depan hingga kehilangan kesempatan baik untuk mengunjungi istana bumi T.E. Simpiat Hu, orang yang teguh iman setelah tinggalkan gua ini diam-diam bersyukur orang yang beradat keras tapi tidak memiliki tenaga dalam yang cukup tangguh atau karena luka dalam belum sembuh, masuk kemari berarti menempuh mara bahaya. A.A.I. Banyak orang di kolong langit yang sebenarnya lemah tapi mampu dilakukan, mekeka tak tahu adat keras tapi tak kuat badan itu berarti hanya mencari kematian bagi diri sendiri oleh sebab itulah kuanjurkan kepada setiap pendatang. Jika tidak memiliki kemampuan yang luar biasa janganlah sekali punya ingatan untuk masuk ke dalam gua ini meskipun istana T.E. Simpiat Hu hanya berjarak beberapa jengkal namun kenyataan ibarat perbedaan di antara alam baka dan dunia. Dalam kolong langit dewasa ini hanya satu orang. Mampu masuk ke dalam istana T.E. Simpiat Hu, orang itu adalah bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng, tapi sayang orang itu berwatak jahat dan suka mencelakai umat manusia. Tanda petik. Sampai di situ tulisannya jadi kabur, rupanya ada seseorang yang sengaja menghapur tulisan tersebut. Timbulah rasa ingin tahu dalam hati Lemkongpak, ditinjau dari tulisan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istana T.E. Simpiat Hu agaknya berada dalam gua kawah api itu, tapi kenapa mereka katakan gua yang panas sebagai dunia kesegaran? Apakah istana T.E. Simpiat Hu yang dimaksudkan sebagai dunia kesegaran siapakah pemilik istana T.E. Simpiat Hu tersebut? Diam-diam Lemkongpak memperhitungkan jarak gua api itu ia merasa panjang gua itu 5-6 tombak, dan sisi kiri kanannya merupakan dinding gua yang tak mungkin bisa digunakan sebagai tempat berpijak itu berarti dia harus melayang ke udara dan membentuk gerakan setengah pusur. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sekarang, asal tidak terluka saja maka untuk berbuat demikin bukanlah suatu pekerjaan yang menyulitkan, tapi dalam keadaannya pada saat ini mau tak mau dia harus berpikir dua kali. Hawa murninja disalurkan mengelilingi seluruh badan, ia rasakan semuanya beres dan berjalan lancar, kenyataan ini sangat mengembirakan hatinya, ia percaya keadaan tersebut pastilah merupakan hasil kasiak dari buah besar tersebut. Setelah memantapkan hati dia menjotkan badan dan meluncur ke dalam gua api itu, dia hanya ingin melihat. Macam apakah bentuk gua berapi itu dan belum tentu akan memasuki istana T.E. Simpiat Hu. Siapa tahu api yang berkobar dalam gua itu merupakan api alam yang tak pernah padam dalam seribu tahun. Suhu panasnya amat tinggi hingga sebuah lempengan besi pun akan meleleh dibuatnya. Kendati pun tenaga dalam yang dimiliki lemkong pak lebih tinggi pun tubuhnya tetap terdiri dari darah daging. Ia merasakan suatu sengatan hawa panas yang sangat aneh dan menusuk hati, membuat kepalanya nanar dan seluruh kekuatan tubuhnya lenyap tak berbekas. Tercekat hatinya menghadapi kejadian itu, pemuda itu sadar apabila tubuhnya sampai tercebur ke dalam gua api itu, niscaya badannya akan hancur lebur dan sama sekali tak tertinggal tubuh kasarnya, padahal mati hidup orang tuanya belum ketahuan bencana dalam dunia persilatan pun belum diatasi, kematian dalam keadaan seperti ini boleh dibilang sama sekali tak ada harganya. Kecerdasan dan keteguhan iman seseorang terlihat dikala orang itu sedang menghadapi mara bahaya, meskipun amat terperanjat namun pemuda itu sama sekali tidak gugup ataupun gelisah, dengan cepat ia berkelit ke samping sambil mengawasi keadaan di dalam gua dengan lebih seksama. Tampaklah gua api itu terbagi jadi dua, sebelah kiri merupakan gua api yang sedang berkobar dengan hebatnya, sedangkan sebelah kanan merupakan sebuah gua gelap yang tak terlihat dasarnya. Tubuhnya pada saat itu sedang meluncur ke arah gua berapi tersebut pemuda itu segera berpikir, kalau tubuhku terjerumus ke dalam gua berapi itu niscaya kehidupanku akan musnah di sana, sebaliknya kalau melayang ke dalam gua gelap itu maka siapa tahu kalau aku masih punya harapan untuk melanjutkan hidup. Pikiran semacam itu berkelebat dalam benaknya, cepat bagaikan sambaran petir sepasang lengannya segera digertakan dan tubuhnya menyingkir ke samping senjata. Tanduk naganya berputar di angkasa membuat badannya bergeser 5-6 depa ke arah samping kanan dan meluncur masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua itu pemuda tersebut merapikan dirinya seakan-akan telah memasuki dunia lain hawa dingin sejuk merangsang tubuhnya, pemuda itu merasa seakan-akan ia sedang berendam dalam air yang segar dan dingin tak dingin panas tak panas suatu hawa udara yang nyaman. Daya luncur tubuhnya kian lama kian bertambah cepat deruan angin tajam memekikan telinga, walaupun lem kompak menentang matanya ia tak mampu melihat sesuatu apapun, pikirnya di hati. Entah di bawah gua ini merupakan karang atau air tapi yang jelas apapun dasar gua ini riwayat hidupku telah berakhir. Gua itu sangat dalam dan mencapai beberapa li jauhnya, jangan dikata teriakannya tak akan terdengar oleh siapapun sekalipun kedengaran siapa yang akan datang menolong dirinya Apalagi lembah itu terpencil letaknya paling banyak hanya 3-4 orang saja yang mengetahui letak lembah tersebut. Habislah sudah riwayatku diam-diam pemuda itu mengeluh. Mendadak pemuda itu rasakan pandangan matanya jadi terang, bahkan tubuhnya mulai meluncur di atas dinding. Yang dilapis oleh lumut hijau setebal beberapa cun karena keadaan itulah badannya seakan-akan sedang meluncur di atas sebuah permadani. Kendatipun begitu daya luncur tubuhnya sama sekali tidak berkurang kalau tidak diusahakan mengeram walaupun dasar gua adalah air paling sedikit tubuhnya bakal terbanting hingga setengah mati. Setelah mempunyai kesempatan untuk melanjutkan hidup pemuda itu segera berusaha mati-matian untuk mempertahankan hidupnya. Tanduk naga yang berada di dalam genggamannya ditusukan berulang kali di atas permukaan lumut hijau itu, setelah ditusukan berulang kali maka daya luncur badan pun jauh makin berkurang. Peluung tubuhnya ternyata tercebur ke dalam sebuah kolam yang penuh dengan makhluk-makhluk bulatan yang lunak dan mengembung bagaikan bola. Ketika ia muncul kembali di atas permukaan air mulutnya penuh dengan makhluk-makhluk bulat itu bahkan dengan cepatnya meluncur masuk ke dalam perut dan terasa bau amis yang memualkan. Ternyata pemuda itu berada di tengah sebuah kolam kecil, di atas kolam terapung beribu-ribu ekor makhluk bulat yang berwarna merah bagaikan buah kelengkeng bentuknya mirip sekali dengan telur ikan dan baunya amis memualkan. Dengan susah payah layam kompak merangkak keluar dari kolam itu ia merasa tubuhnya sama sekali tak cedera, hanya saja telur ciri-ciri ikan yang terlanjur masuk ke dalam perutnya terasa asin sekali. Setelah memeriksa keadaan di sekitar tempat itu diam-diam pemuda itu makin keheranan dibuatnya, ternyata di tepi. Kolam kecil itu terdapat sebuah kolam yang amat besar, luasnya mencapai puluhan tombak dan dalamnya sukar diukur, hawa dingin yang menusuk tulang terhembus keluar dari kolam itu ternyata sebab munculnya hawa dingin itulah yang membuat gua di tepi kawah itu terasa nyaman bukan main. Tiba-tiba lem kompak menemukan sesuatu yang aneh, tampaklah dua ekor ikan leihi yang besar dan berwarni keemas-emasan sedang berhenti di antara kolam besar dan kolam kecil, berpuluh-puluh butir telur ikan berhamburan dari anus mereka dan mengalir ke dalam kolam kecil. Sekarang lem kompak baru tahu bahwa makhluk bulat yang berada dalam kolam kecil itu ternyata adalah telur-telur ikan leihi besar, belum pernah ia lihat tiga jalur garis merah di atas punggungnya. Keanahan bukan terbatas sampai di situ saja di tepi kolam besar dan kolam kecil masing-masing terdapat sebidang hutan batu yang rucing ciri-ciri dan menjulang ke atas bagaikan sebuah tiang dengan lebar satu dipas sebab luas hutan batu runcing itu mencapai 5-6 tombak lebih. Di tengah engah hutan batu duduklah tiga orang kakek tua yang bertubuh telanjang, masing-masing duduk berbentuk segitiga di tengah kerumunan batu runcing tersebut, paras muka mereka merah padam sepasang metal, terpejam dan tubuhnya berwarna kuning.